Halo friend, ketemu lagi sama gue di channel Randi Rudal Hobi Kuu Oke friend, apa kabar kalian semua? Semoga sehat-sehat selalu jaga terus kesehatan kalian friend Video kali ini adalah video yang gue tunggu-tunggu Mungkin kalian juga nunggu juga gitu kan Ini adalah video update Progres Cana Maru Yellow Sentarum dengan cairan setan Cairan setan, friend ini udah genap 1 bulan, pas banget 1 bulan gitu kan Waktu gue beli cairan setan itu kan Kalau lo yang belum nonton video pertamanya di Progres Cana Maru Cairan Setan Linknya ada di deskripsi Link video pertama gue progres dia dengan cairan setan friend Jadi disitu keterangannya pas beli cairan setan itu harus pake maggot setannya juga Nah, lo bisa liat nih disini maggot setannya tuh Ini maggot setannya gue pake udah habis setengahnya lebih nih Udah tinggal dikit banget Jadi tuh dia setiap hari gue kasih maggot setan ini doang Makanannya cuma maggot setan dan airnya gak pernah gue ganti Selama 1 bulan air gak pernah gue ganti Terus makanannya cuma maggot setannya ini Karena disitu rekomendasinya seperti itu Jadi gue ikutin aja Apakah hasilnya nanti sama seperti review-review yang dia berikan gitu kan Di deskripsinya penjualnya gitu Jadi gue ada 2 ikan Di video pertama 2 ikan Satu yang disini sama yang disini friend Ini gue progres di tank 30 cm ya Gue progres di tank 30 cm Ada 2 ekor ikan Dan ada sebelahnya juga ini cuma full ketapang gitu Jadi nanti kita bisa liat bedanya Sama full ketapang lebih bagus mana atau sama aja Pokoknya kita liat hasilnya nanti lama si full ketapang ini gitu kan Ini juga selama 1 bulan gak gue ganti air Pokoknya pekat banget lah gitu Terus kutu-kutu putih-putihnya keluar tuh Apalah gue gak tau gitu kan Jadi jangan lo skip video ini Jangan lupa like, komen, subscribe nih Kita liat nih tanknya Gelap banget ikannya gak keliatan friend asli Gelap banget tuh Makan ini doang nih selama 1 bulan Sebelum kita kuras liat dulu nih Gelap Nah ini dia tanknya friend Di tank 30 cm Tuh ini gue tanggalin tanggal 20 Kebetulan sekarang udah tanggal 20 Jadi udah genap 1 bulan Jadi waktunya kita liat hasilnya Apakah hasilnya memuaskan tuh Samar-samar sih keliat ya Soalnya backlight friend Ini tanknya semi outdoor Jadi rada mantul cahaya ya Terus satu lagi yang ini Tuh Tengnya sampe belumut kotor gitu kan Sama tuh ada tulisannya juga 20 Berarti tanggal 20 Udah genap 1 bulan Nih lu bisa liat disini Nah ini ada kerak-keraknya tuh Nah Jadi waktu pertama kali Gue progress dia Ini airnya full segini Jadi selama sebulan gak ganti air Ya nyusut lah apa yang namanya Ya pokoknya nyusut lah airnya gitu Memuai gue Memuai Muap lah apa lagi itu Bahasanya lupa gue Tuh Jadi selama sebulan dia kurang segini friend Mungkin dia minum juga kali sama ikannya ya Ayo ikan bisa minum gak Ikan minum gak Tuh Ini udah kurang segini yang Ini juga Ini lu bisa liat tuh Tuh Ini pertama dari sini Selama sebulan air abis segini Tuh Ini gak gue tambahin air Jadi bener-bener pure sebulan gak gue papain Cuman gue kasih makan Kasih makan Kasih makan gitu kan Soal lampu juga Lampu gue gak Gak sering gue nyalain ya Jadi gue gak terlalu Gak gue pakein lampu lah dia Pokoknya selama progres gue gak pakein lampu ya Oke ini ikannya Ikan sih sehat semua ya Yang penting sehat friend Kalau di tengah jalan belum sebulan Ada masalah Pasti progres cairan setan ini Gue cancel Gue gak jadi Langsung gue ganti gitu Gue lebih menjaga kesehatan ikannya Ternyata Udah satu bulan ikan sehat aman gitu kan Aktif Aman Makan juga raku Setiap hari gue kasih maggotnya dia Pokoknya setiap hari makan gak pernah puasa gitu kan Gue ngasihnya sehari sekali Itu biasanya di pagi kalau gak siang Ya sekali gue comet Buat kasih makan bisa 5-6 biji kali 5-6 biji maggot tuh Lalu liat Selama sebulan nih Buat berdua doang udah habis Lebih dari setengah tuh keren Oke Sekarang saatnya Kita kuras Jangan lu skip videonya friend Biar lu tau hasilnya kayak apa sih gitu kan Nah kalau yang ini dia Sengaja gue bikin full ketapang gitu kan Biar nanti kita lihat hasilnya Full ketapang Sama cairan setan ya gak Ini juga cairan setan Kita liat yuk Kita kuras friend Jangan lupa like Jangan lupa like Setelah selesai di kuras Inilah dia hasilnya Cairan setan Nih cairan setan yang dia nih Tuh Lu bisa liat ya Perubahannya Nih gue unjukin Foto before after dia Sebelum pake Cairan setan Nih fotonya Nah itu dia fotonya Gimana menurut lu friend Apakah Rekomen cairan setan Untuk diprogress Tuh Pokoknya hasilnya seperti ini Keren Nah Kalau gue liat langsung Cabung-cabungnya Gak nambah ya Gak nambah sama aja gitu Cuman emang warna mutasinya juga Kayaknya Ya sedikit lah namanya sebulan ya Kuningnya Warna kuning badannya keluar gitu kan Nih lu liat yang sebelah kirinya Nih sebelah kirinya yang gue pake ketapang juga nih tuh Sama yang sebelah kirinya Tuh Cuman Cabung sama Cabung semua emang dasarnya ada nih Sebelum gue progres Cairan setan juga cabung dia ada gitu kan Ini yang Full daun ketapang tuh Beda warnanya gue bisa liat Nah Yang Setan rada lebih pekat emang ya Kuningnya rada lebih pekat Ini juga Full daun ketapang juga pekat sama kuningnya gitu Tuh Kuningnya pekat Cuman lebih pekat yang Si setan gitu friend Cuman kalo Bunga cabungnya Menurut gue gak ada ya Maksudnya gak ada perubahan Sama aja gitu Mau pake Daun ketapang Atau Ramuan setan Sama friend Tuh Hasil ya Ini bener gue gak Setting-setting Gue gak Pokoknya Pure apa adanya disini man Gak ada setting-settingan friend Oke Tuh Hasilnya selama satu bulan Ramuan setan Dan magot setan Seperti ini Gitu kan Tuh Ini yang Full daun ketapang Tuh Nah Ini satu lagi yang setan Ini friend Tuh Lu bisa liat kah Kita liat nih Deket ini Nah Nah Coba kita cari cabung-cabungnya Sama ya Tuh Sama Cabung-cabungnya juga Masih Tuh Tuh Bisa liat Tuh Cabung belakangnya Rada Kalau yang disini Pake ramuan setan Kelihatan di Bar belakangnya Cabung-cabungnya Itu naik ke atas friend Ini juga gue kasih Ketimpulan Foto before after Yang gue tunjukin ke lu Nah Itu dia Foto before after Menurut lu gimana Rekomen atau tidakkah Cairan setan Untuk diprogress Ke cana maru Ya Lu komen aja friend Kalau gue ya Menurut gue Gak jauh ya Sama daun ketapang Gitu kan Sama Gue rendem daun ketapang Itu gak Hasilnya gak terlalu jauh Gak Gak terlalu signifikan banget Berarti tergantung ikannya Ya Genetik ikannya Gitu Tuh Bisa liat disini Ini progres Ini size-nya masih Kayaknya belum 15 deh Eh yang ini ya Yang ini kayaknya ya Kurang lebih 15 cm Ini dia Semua 15 cm Progresannya tuh 15 cm Di tank 30 cm Gue kalau progres Bahan gini Gue taruhnya di tank 30 cm Friend Tuh Jadi lu bisa nilai sendiri Friend Apakah rekomen Cairan setan Atau tidak Seperti inilah Hasilnya Tuh Cairan setan Daun ketapang Tuh Gak jauh beda Tuh Tuh Yang disini doang Yang rada keliatan beda Disini cabungnya Di ikan ini Cabungnya Nambah ya Ini kan pake cairan setan Selama sebulan Dan magot Magot setan Disini cabungnya Nambah Tuh Disini lu bisa liat cabungnya Tuh Itu naik ke atas kan Sebelumnya Dia di bawah doang Di bar bawah Ini dia naik ke Atas Tuh Udah nambahnya tuh Di 2 bar itu doang tuh 2 bar loh 2 bar 3 bar Ke atas Sisanya sama Dan kalau yang disini Itu gak nambah sama sekali Tetap sama friend Oke friend Jadi itu dia Update Progress Cana Maru Dengan cairan setan Hasilnya seperti itu Friend Gitu kan Menurut gue Ya Gak jauh beda Banget sama Daun ketapang Gitu Dan juga Ada 1 ikan Yang cabungnya nambah Berarti Tergantung Genetik ikannya juga Kali ya Soalnya Sama-sama daun ketapang Kok yang 1 Gak keluar cabung Yang 1 Keluar cabung Berarti kan si ikannya Makannya sama Airnya sama Gitu kan Berarti emang si Genetik ikannya Gitu friend Jadi gue bisa ambil Kesimpulan seperti itu Jadi buat lu semua friend Ya Semua Apa ya Pendapat lu aja lah Video keluar ini Kira-kira rekomen apa enggak Kalau lu mau coba Silahkan Cairan setan ini Nih Gue kasih foto Before afternya Dua-duanya ya Ini yang 1 Ini yang 1 friend Oke Nah itu dia Perbedaannya Kalau menurut gue Ya Biasa aja sih ya Ya Ini nextnya Bakal gue Gelapin lagi Tapi gue bakal pake Daun ketapang Gue gak pake Cairan setan lagi Jadi gue pengen Kasih dia daun ketapang lagi Gue pengen gelapin lagi Gue pengen naikin progress lagi Nah Dan gue lagi Nyoba eksperimen lagi nih Nanti kalau Hasilnya bagus Segala macem Nanti gue kasih tau Rahasianya Apa sih Daun ketapang Dicampur apa Campur apa Campur apa Gitu Biar dia Naik bunganya Cabungnya keluar Semua gitu Friend Ntar gue kasih tau lu Jadi tuh Cairan setan tuh Kalau gak salah Isinya kemarin Ada daun ketapang kering Secang Daun paya kering Satu lagi Daun Daun pisang Sama daun pisang Tuh isinya itu tuh Pas gue bongkar Gue liat isinya itu Dan Kalau dia kasih embel-embel Yang gue gak tau Mungkin ada Gue gak tau Pokoknya yang ketahuan Itu sama gue gitu Ternyata hasilnya Sama aja Sama daun ketapang Menurut gue Kalau menurut lu Silahkan Lu liat Before afternya Dan hasilnya Seperti ini Gitu kan Friend Jadi thank you Buat lu semua Yang udah nonton video ini Sampai habis Ikutin terus Gue bakal cari terus Eksperimen Progress-progress Cananya nih Progress-cana tuh Banyak banget Friend Gue cari yang terbaik Ntar gue share Kalau lu pada Dan lu silahkan Coba lah Gimana hasilnya gitu Friend Oke Thank you Jangan lupa like Comment Subscribe Ikutin terus And see you Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax